Jika jadi Gubernur DKI lagi, apakah mau mewujudkan konsesi pengelolaan hak JIS antara Pemprov dengan Persija? Ini ditipan dari SPORT Gini loh, ini ya Jakarta International Stadium JIS itu memang dibangun waktu itu sebagai janji kepada pendukung Persija, The Jack Karena mereka selama bertahun-tahun tidak punya stadion, dan sudah dijanjikan tidak terrealisasi, janjikan tidak terrealisasi Sehingga kami waktu itu berkomitmen, kami akan memenuhi janji itu, supaya klub kesayangan warga Jakarta ini tidak harus berumah di tempat lain Tapi bisa berumah di Jakarta, itu sebabnya JIS dibangun Nah, proses pembangunan JIS itu seharusnya sudah bisa selesai di kuartal keempat tahun 2021 Tetapi kemudian ada pandemi kan kita tahu di 2021, karena itulah kemudian menjadi mundur Dan karena menjadi mundur, maka baru selesainya di tahun 2022 Nah, proses penyusunan kerjasama belum tuntas antara JIS dengan pengelola Persija Jadi, itulah salah satu contoh sebenarnya, ini hal-hal begini itu tinggal diterusin aja Tinggal diterusin aja, jadi itu selesai, akhirnya Persija bisa berumah di JIS, karena itulah untuk Persija Kemudian, dan harapannya JIS itu juga dipakai secara optimal Sayang sekali kita punya fasilitas tidak dipakai Nah, kita berharap ke depan itu dipakai Nah, saya belum tahu nantinya akan mengambil rute ini apa tidak Tapi kalau rute ini diambil, maka kita ingin fasilitas yang kelas dunia itu dipakai optimal Termasuk untuk rumahnya Persija Persija ya, oke Terima kasih